Intro Bismillahirrahmanirrahim Manusia adalah mahluk yang terikat waktu Umur yang dimiliki oleh manusia itu berkaitan dengan waktu Ada tiga macam umur Pertama umur biologis Yaitu umur yang Allah tetapkan kepada manusia Kita tidak bisa menambah ataupun menguranginya Itu benar-benar hak prerogatif Allah yang diberikan kepada kita Yang kedua umur kronologis Umur kronologis adalah umur yang menggambarkan kualitas kesehatan kita Nah umur ini bisa kita ikhtiarkan Supaya kita sehat tentu saja harus ada upaya dari diri kita Dengan memberikan nutrisi yang seimbang Memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mencukupi Dan akhirnya kita akan memiliki kesehatan yang bagus Nah umur kronologis inilah yang disebut dengan umur kesehatan seseorang Dan yang ketiga adalah umur amal soleh Umur amal soleh adalah waktu yang diisi oleh manusia untuk berbuat kebaikan Rasulullah SAW mengatakan Yang dimaksud panjang umurnya bukan berarti dia itu harus panjang umur Tetapi sepanjang umur yang dia punya Dia isi dengan amalan-amalan terbaik Lalu Rasul juga memberikan gambaran Khoerun Nas An Fa'ahum Lin Nas Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain Jadi umur amal soleh adalah umur yang kita isi dengan kebaikan Dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain Mari kita isi sisa umur ini dengan amalan-amalan terbaik Sehingga umur amal soleh kita lebih panjang Daripada umur biologis yang kita punya